Polres Bogor berhasil meringkus pelaku mutilasi pembunuhan mayat dalam koper merah di wilayah Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Rabu 15 Maret 2023. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin mengatakan pelaku yang merupakan seorang pria berinisial DA berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta pada Jumat 17 Maret. Saat ini DA telah diamankan di Mako Polres Bogor dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatan keji pelaku terhadap korban berinisial R43 tahun, Kapolres Bogor mengatakan pelaku terancam mendapatkan hukuman berat atas dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan atau 340 KUHP dengan ancaman maksimal pidana sumur hidup atau pidana mati. Sebelumnya diberitakan saudara, di Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor digagarkan adanya penemuan mayat dalam koper berwarna merah di pinggir jalan pada Rabu 15 Maret. Setelah dilakukan olah TKP oleh Polsek Tonjong dan tim Inavis Pores Bogor, didapati jasad pria tanpa busana dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh atau korban mutilasi. Di dalam koper tersebut hanya terdapat potongan badan beserta kedua tangan, sedangkan untuk kepala dan kedua kaki korban tidak ada di lokasi. Saat ini kepolisian masih berusaha mencari dua potongan tubuh yang hilang lantaran dibuang oleh pelaku ke sungai di Tangerang. Selain itu, polisi juga masih mendalami motif lain lantaran uang korban semilai Rp30 juta hilang. Diketahui pembunuhan mutilasi sadis ini dilatar belakangi oleh masalah seks. Pelaku tak mau dimintai korban melakukan perbuatan tak senonoh yang menyimpang hingga berakhir persolisihan pembunuhan dan mutilasi.